Dan asal Korea Selatan, NCT Dream, kembali menggelar konser di Indonesia. Nah konser ini digelar selama 3 hari, dari Sabtu kemarin hingga Senin depan. Konser NCT Dream Tour The Dream Show 2 digelar di SBSD, Tangerang, Selatan. Ribuan penggemar memadati konser grup musik asal Korea ini. Ini merupakan kali pertama Boy Band Aswan SM Entertainment itu menggelar konser di Indonesia dengan formasi 7 member. Konser bertajuk di Dream Show 2 in Jakarta ini dihususkan untuk memenuhi permintaan para penggemar mereka di Indonesia. Entusiasmenya itu, wah gak bisa dibayangkan sih. Memang bener-bener excited itu aku mau nonton konser NCT Dream kali ini. Persiapannya berapa malam? Aku persiapan itu sekitar 1 bulan. Yang pasti itu kayak semangat banget, nunggu-nunggu banget momen ini gitu. Karena ini kayak 7 Dream yang 7 member kesini pertama kali gak sih? Karena sebelumnya kan cuma 6 member. Terus abis itu kayak fans-fansnya juga minta fix unit dan akhirnya kita nonton yang fix unit. Iya gitu. Persiapannya udah berapa lama dan apa aja yang disiapin? Aku dari bulan, aku dari Januari persiapannya. Terus abis itu aku cari-cari baju, cari-cari semuanya. Sampai kayak, yaudah ini jadinya seperti ini. Udah pokoknya dari jauh-jauh hari aku sih dari 2 minggu, persiapannya 2 minggu sih. Karena ya susah nyari tiketnya itu. Penggemar yang dinominasi anak muda ini kebanyakan mengenakan pakaian bernuansa hijau. Mereka juga memikirkan riasan wajah yang sesuai. Tidak hanya itu, penggemar juga membawa sejumlah perlengkapan. Mulai dari light stick hingga fotokar member favorit. Aku ambil hijau karena ya, NCT. Neon hijau. Terus abis itu, referensi dari aplikasi lah. Aku asal aja sih, yang ini ada warna. Bawa apa aja nih, Kak? Aku, yang pastinya kita bawa light stick. Ini light stick harus. Sama alat-alat.